Intro Tim tindak pidana khusus Pitsus Kejaksaan Negeri Sumbawa saat ini sudah menahan dua tersangka kasus korupsi gedung Manasik Haji dan Balai Nikah kantor urusan agama yang berlokasi di kecamatan Labangka tersangka pertama yang merupakan DPO berinisial JS Wakil Direktur Perusahaan selaku pelaksanaan proyek kemudian setelah sempat mangkir beberapa kali untuk proses pemeriksaan sebagai saksi Kejaksaan langsung menahan FR selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Iwan Setiawan mengatakan dalam kasus dugaan korupsi gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di kecamatan Labangka yang menggunakan uang negara senilai 1,5 miliar rupiah pihaknya telah menahan sebanyak dua orang yaitu Pemborong dan PPK Kejari menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya pasalnya Kejaksaan Negeri Sumbawa masih terus mengembangkan penyelidikan aliran dana dari proyek tersebut sebelumnya Kejaksaan menetapkan JS Wakil Direktur Perusahaan selaku pelaksanaan proyek dan FR selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK untuk kerugian negara dari proyek ini berdasarkan hasil audit BPKP sebesar 1,2 miliar rupiah dalam pelaksanaannya proyek baru berjalan mencapai 40% namun pencariran dananya sudah mencapai 100% Balanika Labangka ini merupakan pengembangan dari penangkapan terdaun kita tetap balik saksi beberapa kali mulai dari penyelidikan kemudian ke penyelidikan dan saat ini kita tetapkan tersangka setelah kita mendapatkan alat bukti tambahan alat bukti yang menguatkan bahwa dia bisa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan salah satu keterangan dari JS yang sebelum menjadi DPO itu ini ada persangka lain apakah dari pihak kemenat maupun dari pihak lain untuk pasal-pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pindah Alat Korupsi Undang-Undang nomor 3199 tentang pemerintah daripada korupsi yang ancaman hukumannya minimal 1 tahun maksimal 20 tahun dan dalam keadaan tertentu bisa hukuman mati diketahui Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 lalu mendapat alokasi anggaran kegiatan pembangunan gedung balai nikah dan menasik haji yang anggarannya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara SBSN Tahun Anggaran 2018 SBSN adalah Surat Berharga Syariah Negara yang berupa obligasi negara dalam bentuk syariah yang merupakan program dari Kementerian Keuangan yang berbasis syariah tahun 2018 lalu Kanwil Kemenak NTB mendapatkan 11 program kegiatan pembangunan gedung balai nikah dan menasik haji untuk seluruh wilayah NTB untuk Kabupaten Sumbawa Kemenak mendapatkan 4 kegiatan yakni KUA Sumbawa KUA Unter Iwes KUA Moyo Utara dan KUA Labangka dengan anggaran masing-masing senilai 1,5 miliar rupiah tersangka kemudian digirin ke mobil petugas dan langsung dibawa ke rutan kelas 2A Sumbawa Besar Dari Kebupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang KET TV Dari Kebupaten Sumbawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!